Halo guys, kenalin dulu nih Nama aku Aleika Emanuel Karsel Perangin Angin Dari GBKP Runggun Bekasi Nah, hari ini saya mau Meng-share firman Tuhan Tentang aku lahir untuk menjadi berkat Sebelum itu, mari kita berdoa Mari kita berdoa Ya Bapak kami dalam surga, terima kasih Seberkatmu kepada kami hari ini Tuhan Kami ucap syukur Ya Bapak, pada hari ini kami mau mendengarkan Sebagian dari firmanmu, berkati hambamu Supaya apapun yang keluar dari mulut hambamu ini Menjadi berkat buat banyak orang Apapun yang keluar dari mulut hambamu ini juga Semuanya ini berasal daripadamu saja Terima kasih Tuhan Yesus Kami berdoa dan ucap syukur Lalu ya, amin Nah, seperti yang tadi aku bilang Tema kita hari ini adalah Aku lahir untuk menjadi berkat Tema kita ini kita bisa ambil Dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8 Begini Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepada aku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kutus Haruslah engkau pergi Dan kepada siapapun yang aku perintahkan kepadamu Haruslah aku sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Nah, dari bacaan kita hari ini Kita bisa menyimpulkan dengan 3 poin penting Yang pertama Tuhan sudah menentukan tujuan hidup kita Di Alkitab kita ini Di Yeremia ini Tuhan sudah menentukan tujuan hidup si Yeremia Yeremia ini sudah ditentukan Tuhan Jauh sebelum dia lahir Jauh sebelum dia berada di rahim ibunya Dia sudah ditentukan tujuan hidup dia Sudah ditentukan Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa itu Kata lainnya adalah menjadi berkat Karena apa? Nabi itu adalah orang yang memberitakan berkat Memberitakan kabar bahagia yang dari Tuhan Menjadi perantara Tuhan gitu Nah Begitu juga dengan kita Kita juga bisa menjadi berkat banyak orang Bukan berarti kita harus menjadi nabi ya Nah Menjadi berkat banyak orang itu ada 2 tipe Yaitu pertama dengan cara tersurat Dan juga tersirat Yang tersurat itu adalah seperti sekarang Yaitu khotbah Memberitakan kabar baik Memberitakan firman Tuhan Nah itu tersurat Jadi orang bisa tahu apa yang kita inginkan gitu loh Ada juga tersirat Tersirat itu apa? Dengan kelakuan kita Kita berbuat baik kepada orang Menyebar Mendoakan Memberi berkat berkat berupa seperti makanan Baju-baju bekas Menjadi teladan dari Tingkah laku kita Kesabaran kita Kasih kita Semangat kita Gitu kan Jadi Jadi orang lain itu bisa melihat kita Sebagaimana kita ada Orang lain itu bisa melihat Kebaikan kita Jadi orang bisa Kayak Pengen gitu Menjadi seperti kita Dia mulai mencari-cari gitu kan Apa sih yang membuat kita menjadi seperti itu Tiba-tiba Ada orang Memberitakan bahwa Tuhan lah yang membuat kita seperti itu Gitu kan Jadi dia mulai Pengen lah menjadi seperti kita Mulai mencari-cari Siapa sih Tuhannya dia itu? Jadi Dengan begitu kita bisa menjadi berkat buat dia Sehingga dia bisa percaya Tuhan Yesus Dia bisa diselamatkan Nah Jadi Di poin satu kita ini Tuhan sudah menentukan tujuan hidup kita Jadi Kita jangan lagi bingung Tentang apa sih tujuan hidup kita Karena tujuan hidup kita semua itu adalah menjadi berkat buat banyak orang Nah Yang kedua Janganlah umur yang membatasi kita Ini kita bisa ambil dari ayat yang ke-6 Sampai yang ke-7 Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berseman kepadaku Janganlah katakan Aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun kau kutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Nah Kebanyakan dari kita Kita Sudah mau nih Memulai Memberitakan Berkat kepada orang lain Mulai mau membagi-bagi berkat Tetapi kita takut Karena apa? Kita masih muda Demikian juga Iremia Tuhan sudah memerintahkan dia Sudah menyuruh dia untuk Apa? Menjadi nabi Bagi bangsa-bangsa Tapi dia apa? Dia takut Karena dia tuh Masih muda Kurang berpengalaman Nah Disini firman Tuhan berkata Bahwa Janganlah katakan Aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun kau kutus Haruslah kau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Jadi kita tuh jangan takut Walaupun kita masih muda Karena Walaupun kita masih muda Walaupun kita masih teka sekalipun Kita sudah bisa Memberitakan berkat Buat banyak orang Membagi-bagi berkat Mendoakan banyak orang Walaupun kita masih muda Nah Tergantung kita doang nih Apakah kita mau? Apakah kita masih takut? Walaupun kita masih muda Karena itu Di firman kita hari ini Dibilang janganlah takut Walaupun kita masih muda Nah Kita sudah mempunyai dua poin penting nih Yaitu Tuhan sudah menentukan tujuan hidup kita Yang kedua Janganlah umur yang membatasi kita Nah Yang ketiga inilah yang paling penting Karena apa Ketika kita sudah berani Walaupun kita masih muda Yang ketiga ini Biasanya yang selalu membuat kita gentar Yaitu apa Jangan takut terhadap dunia Karena Dunia ini selalu Merendahkan kita Karena apa Dunia itu suka Tidak suka gitu Melihat kita lebih Tinggi daripada mereka Karena Tuhan itu berkata disini bahwa Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Dibilang Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Jadi Tuhan itu tidak hanya Menyuruh kita Untuk melakukan tujuan hidup kita Dan lalu meninggalkannya Begitu saja Itu tidak Tuhan sudah menyertai engkau Tuhan sudah menyertai engkau Maka dia pun akan menyertai kita Untuk melepaskan kita Apapun yang terjadi Nah Jadi walaupun orang lain Merendahkan kita Dia mencacimaki kita lah Dibilang Sok suci Gitu kan Dibilang Apa Kurang berpengalaman Gitu kan Dibilang Siapa sih lu Gitu kan Sok ngatur Gitu kan Maka dari itu Kita harus tetap berani Tetap Berpegang teguh Terhadap iman kita Terhadap Tuhan Kita tetap Memberitakan Firman Tuhan Memberitakan Kabar baik Nah Seperti Dibilang di 1 Timotius 4 Ayat 12 Berkata bahwa Jangan seorang pun Mengap engkau rendah Karena engkau mudah Jadilah teladan Bagi orang-orang percaya Dalam perkataanmu Dalam tika lakumu Dalam kasihmu Dalam kesetiaanmu Dan dalam kesucianmu Jadi Walaupun orang lain Menganggap engkau rendah Walaupun orang lain Menganggap Engkau itu bukan siapa-siapa Tetaplah engkau Tetaplah kita Menjadi teladan Buat banyak orang Menjadi Panutan gitu loh Sama seperti Tuhan Yesus Ya Tuhan Yesus kan Waktu dia mulai Melayani Dia tuh masih tergolong mudah Nah Walaupun orang lain Mencaci maki dia Walaupun orang lain Mengatakan bahwa dia Sesat lah Apalagi Menggunakan Kuasa-kuasa gelap lah Tuhan tetap Memberitakan kabar baik Tuhan tetap menjadi teladan Tuhan tetap Menyembuhkan orang sakit Nah Walaupun ada terkadang Orang sakit itu Tidak Berterima kasih kepada Tuhan Jadi walaupun Jadi terkadang Kita pun begitu Kita sudah berbuat baik Kepada orang Kita sudah Capek-capek gitu kan Melayani dia Terkadang dia tuh Tetap saja Masih Merendahkan kita Masih tidak mau Berterima kasih lah Gitu Menganggap kita Bukan siapa-siapa Tetapi Tetaplah Menjadi teladan Tetaplah berbuat baik Kepadanya Karena siapa tahu nanti Tiba-tiba dia Tergerak hatinya kan Berubah gitu Gara-gara kita selalu Berbuat baik kepadanya Lalu dia mencari Tuhan Nah Itu menjadi satu poin plus Bagi kita Nah Kita sudah mendapatkan Tiga poin penting hari ini Yang pertama Tuhan sudah menentukan Tujuan hidup kita Yang kedua Janganlah umur Yang membatasi kita Yang ketiga Jangan takut terhadap dunia Nah Demikianlah firman Tuhan Mari kita berdoa Ya Bapak kami dalam surga Terima kasih Atas berkatmu kepada kami Ya Tuhan Kami sudah mendengarkan firmanmu Berkati kami Apapun yang kami dengarkan hari ini Tuhan Menjadi remah Bagi kehidupan kami Dan kami bisa melakukannya Dalam kehidupan kami Sehari-hari Terima kasih Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap sigur Haleluya Amin Sampai jumpa lagi Bye Bye